Intro Pergeseran permukaan tanah di desa Lamkleng, kecamatan Kutacadli, Aceh Besar semakin parah. Akibatnya 14 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke Teda Darurat yang hanya beralaskan tanah milik BPBD Aceh Besar. Beginilah kondisi tanah bergerak di desa Lamkleng, kecamatan Kutacadli, Kabupaten Aceh Besar. Dalam sepekan terakhir, pergeseran tanah sudah mencapai 1,5 meter. Hal tersebut membuat 14 unit rumah warga yang berada di sepanjang patahan terpaksa diungsikan. Di desa tersebut BPBD Aceh Besar dan aparat desa telah membangun 14 tenda darurat yang hanya beralaskan terpang untuk ditempati masing-masing keluarga. Sementara kondisi juaca saat ini di desa tersebut sedang hujan. Warga sangat membutuhkan fill bed untuk tidur di malam hari. Sementara untuk pergerakan tanah tersebut diperkirakan akan terus berlanjut. Saat ini karena meninjau keadaan kita sudah hujan, tempat pun terpendam air, tentunya butuh panjang tempat tidur. Oke, selama ini masyarakat seperti apa kalau malam ini? Kalau malam masyarakat seperti pemuda masih tambah, siap, siaga, kita was-was tentang keloseran ini. Kita juga masyarakat selalu kita hembau agar tidak bermain di tebing-tebing di tinggir yang loser ini. Sejauh ini kita sudah memasang empat pas tenda untuk empat pas rumah yang diperkirakan akan konser juga menurut hasil angkaji karena tanahnya terus berdeser. Jadi warga sudah kita bawa ke tenda empat pas rumah. Memasuki hari ke-8 pasca musibah tanah bergerak tersebut, warga sudah mendapatkan bantuan berupa mie instan, beras, dan beberapa kebutuhan dapur dari Dina Sosial Kabupaten Aceh Besar. Dari Kabupaten Aceh Besar, Syukri Syarifudin Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!